Bab 206 apakah kamu sudah tidak punya pilihan lain lagi? Apa yang kamu inginkan? Setelah mendengar perkataan Novan Ye, Kadita menarik pikirannya dari kegembiraannya, dia memelototi Novan Ye dengan kesal, dan langsung menyimpan kontrak yang ditanda tangani oleh Jackie. Direktur Kadita, apa maksudmu? Kamu bukan ingin mengingkari janji bukan? Novan Ye berkata dengan wajah kesal, kamu adalah seorang guru, jika kamu tidak berintegritas, begitu itu menyebar di Yanjing University, itu akan memengaruhi ribuan siswa-siswi di Yanjing University. Kadita mengerutkan kening, dia tadi memang memiliki pemikiran untuk tidak menepati janjinya pada Novan Ye. Tetapi setelah mendengar perkataan Novan Ye, dia langsung menghilangkan pemikiran itu. Menurutnya, Novan Ye adalah orang yang tak tahu malu. Jika dia mengingkari janjinya pada Novan Ye, Novan Ye pasti akan menyebarkan masalah dia, mengingkari janji dengannya, di Yanjing University dengan berlebih-lebihan dan mengatainya, tidak jujur. Itu akan berdampak serius pada masa depannya yang baik. Aku, kapan aku mengatakan aku tidak menepati janjiku? Bisakah jangan sembarangan bicara? Hanya menemanimu untuk minum anggur saja bukan? Ayo, sekarang pergi ke bar terdekat, minum lebih awal, dan pulang lebih awal. Kadita menggerakkan giginya dan berkata dengan kesal. Dia tidak bodoh. Dia otomatis tahu bahwa Novan Ye ingin membuatnya mabuk. Tetapi teringat akan terakhir kali dia mabuk dan Novan Ye tidak melakukan apa-apa padanya, dia cukup mempercayai Novan Ye. Terlebih lagi, latar belakang keluarganya tidak biasa. Menurutnya, bahkan jika Novan Ye memiliki pemikiran tidak baik, namun dia juga tidak memiliki nyali untuk melakukan itu. Jadi, dia terpaksa menyetujui pergi ke bar bersama Novan Ye. Oke, Direktur Kadita benar-benar menyenangkan. Cahaya kelicikan dan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan melintas di mata Novan Ye, dia bergegas mengatur navigasi dan menentukan lokasi bar terdekat, lalu menyalakan mobil dan melaju ke sana. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan pintu masuk sebuah bar bernama HGGRT Bar. Novan Ye dan Kadita keluar dari mobil dan langsung berjalan masuk ke HGGRT Bar. Pada saat ini, sudah jam 8 lewat, tepat pada saat HGGRT Bar dalam keadaan paling ramai, di dalam bar, lampu warna-warni menyala, musik yang trendy dan modis terdengar, di panggung menari di tengah banyak pria dan wanita yang menari dengan gilal-gilaan, untuk melampiaskan tekanan yang ditimbulkan oleh tekanan kehidupan. Novan Ye dan Kadita berjalan masuk ke bar dan hendak berjalan menuju ke tempat duduk kosong, Kadita secara tidak sengaja menabrak seorang wanita cantik. Untungnya, Novan Ye merespon dengan cukup cepat, dia bergegas meraih Kadita, sehingga Kadita tidak terjatuh. Tetapi wanita cantik yang menabrak Kadita tidak begitu beruntung, dia langsung tersandung dan terjatuh ke bawah, pantatnya terduduk di lantai. Maaf. Kadita bergegas berkata kepada wanita cantik itu, dia memiliki moral yang tinggi, bahkan meskipun dia tadi bertabrakan dengan wanita cantik itu, alasan utamanya karena wanita cantik itu menundukkan kepalanya dan sembarangan menabrak, tetapi dia masih berinisiatif meminta maaf. Aduh. Wanita cantik itu menjerit kesakitan, dia bangkit dari bawah dengan sangat menyedihkan, dia tidak rasional sedikitpun, dia langsung memarahi Kadita, berengsek bajingan, apakah kamu buta? Kamu. Namun, ketika wanita cantik itu mendonga, dia bertatapan dengan Kadita dan melihat wajahnya dengan jelas, dia langsung tertegun. Meskipun Kadita sangat sopan, tetapi karena dimarahi oleh wanita cantik itu, dia otomatis merasa kesal, wajahnya yang cantik langsung menjadi dingin, tetapi setelah dia melihat jelas wajah wanita cantik itu, dia juga tertegun, ekspresinya penuh dengan keterkejutan. Setelah beberapa detik kemudian, Kadita dan wanita cantik itu tersadar pada saat bersamaan. Kadita, tidak disangka bisa bertemu denganmu di sini. Wanita cantik itu mencibir dan berkata kepada Kadita, bukankah kamu wanita baik-baik? Kenapa kamu datang ke tempat seperti bar? Eliza, aku bisa datang ke bar sesukaku, apakah itu ada hubungannya denganmu? Ujar Kadita dengan dingin, dia mengubah keanggunannya menjadi sikap yang sangat maskulin untuk menghadapi wanita cantik itu. Kamu. Wanita cantik itu memelototi Kadita, dan menggertakkan giginya dengan kesal. Wanita cantik ini bernama Eliza, seperti Kadita, dia adalah wanita yang sangat cantik dengan latar belakang keluarga yang sangat tidak biasa. Eliza seusia dengan Kadita, dan mereka adalah teman sekelas saat SMA. Karena kepribadian mereka yang sangat berbeda, hubungan Eliza dengan Kadita sangat buruk, mereka bisa dibilang musuh bebuyutan. Jadi, begitu mereka bertemu, mereka langsung berdebat. Apakah kamu tidak pernah mendengar anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan? Apakah kamu masih tidak mau menyingkir? Ujar Kadita. Kepribadian Eliza jelas tidak sebaik Kadita, dia langsung dibuat marah oleh Kadita, wajahnya terlihat sangat kesal dan tubuhnya gemetaran karena marah. Pada saat ini, cahaya di sisi matanya melirik ke Novan Yee yang berdiri di samping Kadita. Novan Yee terlihat sangat biasa, dan pakaian di tubuhnya bukan pakaian bermerek. Ketika Eliza melihat Novan Yee yang seperti itu, matanya bercahaya, dan dia langsung mengejek Kadita, dia berkata, Kadita, apakah dia ini pacarmu? Penampilannya sangat biasa, dan mengenakan pakaian murahan, kamu bahkan menyukai pria seperti dia. Apakah kamu sudah tidak punya pilihan lain lagi? Eliza, aku memperingatkanmu, kamu. Kamu perhatikan kata-katamu. Meskipun Kadita memiliki moral yang tinggi, namun ketika dia mendengar kata-kata Eliza, dia juga sudah tidak tahan lagi, dia berkata dengan dingin kepada Eliza. Kenapa? Ketauan olehku dan merasa kesal. Haha. Eliza menatap Kadita dengan tatapan mengejek dan ia tertawa. Kadita marah dan mengepalkan tinjunya, wajahnya yang cantik memerah. Novan Yee mengerutkan kening, dan ia berkata kepada Eliza, kamu benar-benar salah paham, namaku Novan Yee, aku adalah manajer penjaga keamanan Yanjing University, direktur Kadita dan aku hanya teman biasa. Manajer petugas keamanan Yanjing University. Eliza tertegun sejenak, lalu dia tertawa dan menatap Kadita dengan tatapan yang lebih mengejek, dia berkata, aku mengerti, ternyata pria biasa tidak bisa memuaskanmu, jadi kamu mencari manajer penjaga keamanan yang memiliki tubuh baik untuk menjadi pacar. Eliza sengaja menekan perkataan, tubuh yang baik, itu penuh dengan ejekan terhadap Kadita. Setelah mengatakan itu, Eliza tiba-tiba teringat nama, Novan Yee, itu terdengar akrab, dia memperbaiki ekspresinya dan menatap Novan Yee dengan teliti, lalu dia bertanya dengan penasaran, jangan-jangan kamu adalah Novan Yee, menantu daegang yang akhir-akhir ini terkenal itu. Ya, itu memang aku. Novan Yee mengangguk dengan santai. Ternyata kamu, haha. Eliza tertawa sambil memegang perutnya, dia tertawa selama lebih dari 10 detik, kemudian dia menghentikan tawanya, dia mengacungkan jempol ke Kadita, dia berkata dengan mengejek, Kadita, kamu benar-benar cukup hebat, kamu berselingkuh dengan menantu daegang. Aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu tak tahu malu. Merayu suami orang, menjadi selingkuhan, menghancurkan keluarga orang lain. Kamu adalah wanita rendahan yang menjijikan. Bab 207 tamu VIP adalah dewa. Eliza terlalu berlidah beracun. Apa yang dia katakan semuanya menusuk hati. Dan pertengkaran seperti itu segera menarik perhatian orang-orang di sekitar. Ada apa ini? Sepertinya wanita itu menjadi orang ketiga dalam hubungan orang lain, dia menghancurkan pernikahan orang lain, benar-benar wanita rendahan. Gadis itu terlihat sangat cantik, sangat disayangkan tidak tahu mencintai dirinya sendiri, dan menjadi selingkuhan orang, dia benar-benar menyianyiakan wajahnya yang cantik. Jangan-jangan pertengkaran antara pasangan awalnya dengan selingkuhannya. Tetapi pria itu terlihat sangat biasa, di zaman sekarang pria seperti itu bisa mendapatkan seorang istri sudah tidak mudah, dia malah berselingkuh di luar, benar-benar menyebalkan. Orang-orang yang datang mengerumuni mereka yang tidak jelas tentang kebenaran masalah, semuanya mengarang cerita sesuai dengan imajinasi mereka, untuk sesaat, 99% orang menyalahkan Kadita. Melihat adegan ini, Eliza tersenyum lebih bahagia. Dari kecil hingga besar, tidak peduli aspek apapun atau apapun yang dia lakukan, dia bukan lawan Kadita, setiap kali orang yang merugi adalah dia. Sekarang setelah dia merasa menang, dia otomatis merasa sangat bahagia dan gembira. Bak! Tetapi pada saat ini, Kadita mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Eliza, Eliza dipukuli di tempat hingga tercengang, dia menatap Kadita dengan ekspresi tidak bisa mempercayainya. Orang-orang yang mengerumuni mereka semuanya juga tertegun. Si selingkuhan ini, sudah terlalu lancang bukan? Dia malah menamparkan pasangan awal pria itu. Banyak orang yang menyaksikan itu mulai marah, mereka menyalahkan Kadita dan mengatakan semua jenis omelan sadis. Eliza tampak tercengang, dia tidak pernah menyangka bahwa Kadita berani menamparnya, dia seolah-olah membatu, setelah 10 detik dia baru merespons. Kadita, kamu, kamu berani menamparku. Apa maksudmu? Eliza berteriak pada Kadita. Namun, Kadita tampak serius, dia tidak mempedulikan omelan dari orang-orang di sekitar, dia berkata kepada Eliza, Eliza, dendam antara kamu dan aku, tidak peduli bagaimana kamu ingin memperhitungkannya, aku akan menemanimu hingga akhir, tetapi kamu tidak boleh mencemarkan nama baik temanku. Kamu, kamu. Eliza menggertakkan giginya, dia mengangkat tangannya dan ingin menamparkan Kadita. Tetapi pada saat ini, Novan Ye langsung meraih pergelangan tangan Eliza. Apa yang kamu lakukan? Eliza menghempaskan tangannya dengan keras, namun, tangan Novan Ye seperti tang, tidak peduli sekuat apa tenaga yang ia gunakan, pergelangan tangannya juga tidak bisa lepas dari tangan Novan Ye sedikitpun. Novan Ye menatap Eliza dengan dingin dan berkata, aku paling benci wanita sepertimu yang sembarangan membuat gosip, awalnya aku tidak memukul wanita, tetapi hari ini, aku memutuskan untuk membuat pengecualian. Bak! Ketika selesai mengatakannya, Novan Ye langsung menamparkan wajah Eliza. Kekuatan tamparannya jauh lebih besar dari Kadita, Eliza dipukul hingga setengah pipinya langsung memar, dan sudut mulutnya mengeluarkan darah merah. Eliza marah besar, dia adalah nona muda keluarga Kiyu, dari kecil hingga besar, dia adalah nona muda yang dimanjakan, kapan dia pernah ditampar orang. Namun, sekarang, dia telah ditampar oleh Novan Ye dan Kadita berturut-turut. Dia tidak terlalu mempedulikan Kadita, namun Novan Ye adalah manajer penjaga keamanan universitas, menantu yang tidak berguna, berdasarkan apa dia menamparnya. Orang-orang yang menyaksikan itu juga terkejut lagi, suasana tiba-tiba hening selama dua detik, dan kerumunan orang mulai ribut. Sepasang pria dan wanita murahan ini benar-benar terlalu merajalela, mereka malah menamparkan pasangan awalnya, apakah dunia ini sudah seburuk ini. Orang-orang di sekitar semuanya menyalahkan Novan Ye dan Kadita. Pada saat ini, Eliza memelototi Novan Ye dengan galak, dan dia berteriak dengan suara keras, kamu penjaga keamanan rendahan, menantu yang tidak berguna, kamu juga berani menamparku. Lihat saja nanti, hari ini aku akan menyuruh orang untuk membunuhmu. Sayang, apa yang terjadi padamu? Eliza baru saja selesai bicara, dan seorang pria parubaya yang usianya sedikit tua melangkah keluar dari kerumunan. Pria parubaya ini memiliki perut buncit besar, wajahnya berbentuk persegi, fitur wajahnya rata, ia tampak sangat jelek, belum lagi, ia juga botak. Ketika melihat pria parubaya itu, Eliza bergegas berjalan menghampirinya dan meraih lengan pria parubaya itu, dia berkata dengan manja, sayang, kamu datang tepat waktu, penjaga keamanan rendahan ini, menantu yang tidak berguna ini menamparku, kamu harus memberikan keadilan padaku. Apa? Menamparmu. Pria parubaya itu melirik luka di wajah Eliza, dan dia langsung marah, dia berteriak dengan dingin pada Novan Ye, kamu ini, berani-beraninya kamu menamparkan pacarku. Apakah kamu sudah bosan hidup? Jika kamu tahu diri, cepat berlutut dan meminta maaf kepada pacarku. Pria parubaya itu sangat angkuh. Apa yang terjadi? Bukankah pria dan wanita rendahan ini yang lancang memukul pasangan aslinya? Sekarang kenapa menjadi begini? Orang-orang yang mengerumuni mereka pada saat ini tampak bingung. Ekspresi Novan Ye sangat santai, dia tidak menganggap serius pria parubaya. Melihat Novan Ye tidak, menunjukkan, rasa bersalah sedikitpun, ekspresi wajah pria parubaya itu muram dan dia berkata dengan dingin kepada Novan Ye, Bung, sepertinya kamu tidak tahu terima kasih, karena demikian, maka aku hari ini akan memberitahumu siapa yang bisa disinggung dan siapa yang tidak bisa disinggung. Ketika selesai mengatakannya, pria parubaya itu langsung menyerang Novan Ye. Tetapi pada saat ini, orang-orang yang mengerumuni mereka disuruh menyingkir, seorang pemuda yang memakai jas hitam datang dengan membawa beberapa penjaga keamanan bar. Ada apa? Pemuda yang memakai jas hitam itu tampak acuh-ta'acuh, dan dia berkata dengan cemberut, siapa yang memberi keberanian kepada kalian. Berani-beraninya kalian datang ke sini untuk membuat masalah. Ketika melihat pemuda yang memakai jas hitam itu datang, pria parubaya itu mengerutkan kening, dan bergegas berkata, apakah kamu manajer bar ini? Kamu datang tepat waktu, aku adalah anggota VIP kartu gold bar ini, tetapi hari ini, pacarku ditampar di bar kalian oleh bajingan ini, jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku pasti akan komplain kepada atasan bar kalian. M. Pemuda yang memakai jas hitam tertegun sejenak, sikapnya langsung berubah 180 derajat, dia berkata kepada pria parubaya itu, Tuan, maaf, aku benar-benar minta maaf, Anda jangan khawatir, aku pasti akan memberikanmu jawaban yang memuaskan hari ini. Pemuda yang memakai jas hitam itu bernama Anton, ia adalah manajer HGGRT bar. Anton menghibur pria parubaya sejenak, kemudian dia menatap Novan Ye, dan berkata dengan dingin, apa asal usulmu? Berani-beraninya datang ke sini untuk membuat masalah. Apakah kamu tidak tahu siapa pemilik bar ini? Jangan terlalu banyak basa-basi, cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan ini. He he. Novan Ye tersenyum dan berkata kepada Anton, sebagai manajer bar, kamu tidak menanyakan awal permasalah ini, dan cari tahu sebenarnya siapa yang salah, melainkan langsung memintaku untuk minta maaf. Anton melirik Novan Ye dan berkata, siapa yang benar dan siapa yang salah itu tidak penting? Di bar kami, tamu VIP adalah dewa, dan orang miskin adalah anjing. Bab 208 apakah 100 miliar banyak? HGGRT bar adalah bar yang sangat mewah. Mereka yang bisa datang ke bar ini semuanya adalah orang-orang kelas atas. Dan manajemen bar ini juga diatur dengan benar-benar, realistis, semakin tinggi tingkat keanggotaan di bar, semakin tinggi statusnya, dan semakin dapat dipuji dan disanjung oleh staff bar. Pacar Eliza dapat menjadi anggota gold di HGGRT bar, status sosialnya dapat dibayangkan. Orang seperti itu, Anton otomatis tidak akan menyinggungnya. Oleh karena itu, dia tidak peduli apa yang terjadi di depannya sedikitpun, ia membantu pacar Eliza dengan terang-terangan. Pacar Eliza bernama Hendrik, dia adalah eksekutif perusahaan Yungho di Kyoto. Sama seperti perusahaan Cahaya Jaya, perusahaan Yungho adalah salah satu perusahaan top di Kyoto, bahkan beberapa keluarga hiden di Kyoto juga memiliki kontak bisnis dengan perusahaan Yungho. Oleh karena itu, status sosial Hendrik di Kyoto tidak rendah, bahkan ketua keluarga teratas di Kyoto juga harus memperlakukannya dengan baik. Setelah mendengar perkataan Anton, Novan Yeh tidak marah, sebaliknya, dia mengangkat bibirnya dan menunjukkan senyum tipis, dia bertanya dengan serius kepada Anton, bagaimana membuat kartu keanggotaan di bar kalian. Tentu saja berdasarkan berapa banyak uang yang kamu habiskan di bar kami, ketika kamu sudah menghabiskan uang hingga 10 miliar, kamu dapat menjadi anggota bar kami, hanya saja itu hanya bisa menjadi anggota platinum. Anton berkata dengan penuh kesombongan, kamu bisa coba pikirkan berapa banyak yang dihabiskan tuan ini di bar kami sehingga dia bisa menjadi anggota gold di bar kami. Berapa? Novan Yeh bertanya dengan serius. Kamu. Kamu benar-benar keras kepala. Baiklah, memberi tahumu juga tidak masalah, jika kamu ingin menjadi anggota gold di bar kami, kamu harus menghabiskan setidaknya 100 miliar. Anton sangat marah, dia merasa Novan Yeh ini sangat bodoh. Dia memberi tahu Novan Yeh bahwa Hendrik menghabiskan banyak uang di bar, tujuannya ingin Novan Yeh mengerti bahwa Hendrik dapat menghabiskan lebih dari 10 miliar di bar, dan betapa kayanya dia. Nilai yang begitu tinggi menunjukkan bahwa Hendrik jelas merupakan orang besar di Kyoto. Tetapi Novan Yeh tidak mengerti maksud perkataannya sedikitpun, dia masih tampak ingin melawan Hendrik. Orang ini benar-benar konyol. Anton berpikir dalam hati, dia yakin bahwa Novan Yeh adalah orang yang otaknya bermasalah. Mendengar menghabiskan 100 miliar bisa menjadi anggota gold HGGRT bar, Novan Yeh tidak menunjukkan ekspresi, terkejut, sedikitpun, melainkan tampak sangat santai. Bung, sekarang kamu sudah tahu perbedaan antara kamu dan aku bukan. Kamu menamparkan pacarku. Dari mana kamu mendapatkan nyali ini? Hendrik mencibir dan berkata kepada Novan Yeh, jika kamu tahu diri, seperti kata manajer Anton, segera berlutut dan minta maaf. Selama pacarku memaafkanmu, aku juga akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kalau tidak, mungkin kamu tidak bisa melihat matahari terbit besok. Hendrik bahkan tampak lebih sombong, sepasang mata segitiganya memancarkan cahaya dingin di bawah matanya, dia menatap Novan Yeh dengan tatapan penghinaan, menunjukkan bahwa dia memiliki status sosial yang tinggi. Eliza juga mencibir, pada saat ini, dia merasa bahwa dia sangat terhormat, dia langsung berdiri, dia menunjuk ke Kadita yang berada di samping Novan Yeh, dan berkata dengan ekspresi meremehkan, Kadita, bagaimanapun kamu tidak lebih baik daripadaku. Lihatlah pacarku, kemudian lihat pacarmu, satunya eksekutif perusahaan Yung Ho, dan satunya penjaga keamanan rendahan, kesenjangan ini sangat-sangat besar. Oh, aku hampir lupa, dia bukan priamu, melainkan selingkuhanmu. Huh, mencari selingkuhan saja begitu tidak memiliki selera, betapa rendahannya kamu ini. Seorang wanita yang hidup seperti kamu lebih baik mati saja. Eliza, aku memperingatkanmu dengan serius sekali lagi, jangan mengatakan selingkuhan lagi, jangan memfitnah orang, Novan Yeh hanyalah teman biasaku. Namun, di mataku, Novan Yeh lebih baik puluhan ribu kali lipat daripada pacarmu. Kadita mengertakkan giginya dan berdebat dengan Eliza. pada saat ini, Novan Yeh menatap Kadita sambil menyeringai, dia berkata dengan bercanda, Direktur Kadita, ternyata di dalam hatimu, aku begitu baik. Kadita sangat tak berdaya, dia langsung memelototi Novan Yeh. Sudah saat seperti ini masih mau bercanda denganku. Ada semakin banyak orang yang mengelilingi mereka, meskipun banyak orang semakin tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, tetapi orang-orang ini mengerti akan satu hal, yaitu, Hendrik adalah anggota Gold HGGRT Bar, dan Novan Yeh dan Kadita bukan apa-apa. Pasangan pria dan wanita ini benar-benar tidak tahu diri, berani-beraninya mereka menyinggung anggota Gold HGGRT Bar. Ini namanya cari mati. Salah satu alasan utama mengapa HGGRT Bar disukai oleh orang-orang kelas atas di Kyoto adalah sistem keanggotaan HGGRT Bar, di HGGRT Bar, tidak peduli kamu siapa, selama tingkat keanggotaanmu lebih tinggi daripadanya, di dalam HGGRT Bar, kamu adalah raja. Yang paling penting adalah tingkat keanggotaannya di HGGRT Bar bisa lebih tinggi daripadamu, itu berarti status sosialnya di Kyoto jauh lebih tinggi daripadamu. Aku mengenal anggota Gold HGGRT Bar ini, ia adalah eksekutif perusahaan Yung Ho, namanya Hendrik, beberapa waktu lalu, aku berada di Royal International Hotel, dan aku melihat para ketua keluarga teratas di ibu kota sangat menghormatinya. Sekelompok orang yang mengelilingi mereka semuanya memberi komentar. Tepat ketika orang-orang ini sedang berbicara, Novan Ye mengambil kartu bank berwarna hitam dari dompetnya dan menyerahkannya kepada Anton, dia berkata dengan santai, daftarkan aku ke keanggotaan tingkat tertinggi dari bar kalian. Apa? Ketika mendengar perkataan Novan Ye, Anton langsung tercengang, dia curiga apakah dia salah dengar atau tidak. Bukankah kamu sudah mengatakannya tadi? Tingkat keanggotaan bar kalian dibagi sesuai dengan uang yang mereka habiskan di sini, jadi, selama aku punya uang, aku otomatis akan dapat menjadi keanggotaan tingkat tertinggi di bar kalian, benar tidak? Novan Ye berkata dengan santai. Memang demikian, tetapi bukankah aku sudah memberitahumu tadi, menghabiskan 100 miliar baru bisa menjadi anggota Golp? Anton menjelaskan kepada Novan Ye, dia merasa bahwa Novan Ye benar-benar tidak mengerti apa yang dia katakan. Aku tahu, Novan Ye mengangguk. Kamu tahu, Anton merasa sangat tak berdaya, dan dia berkata, 100 miliar, bukan 10 juta. Apakah 100 miliar banyak? Novan Ye mencibir, dan bertanya balik kepada Anton. Anton terdiam ketika ditanya oleh Novan Ye, ia menekan api kemarahan di dadanya dan berkata, oke, aku akan meminta orang untuk menggesek kartumu sekarang, jika uangmu tidak cukup, maka aku tidak akan basa-basi denganmu lagi, aku akan langsung mencincangmu dan memberi makan anjing. Setelah selesai mengatakannya, Anton memanggil staff bar untuk mengambil mesin pos. Bab 209 apa yang dimaksud pemain yang melakukan pembelian dalam game? Anton merasa Novan Ye sedang berlagak. Walaupun HGGRT bar adalah bar ngetop, konsumen yang datang ke sini semuanya adalah orang kelas atas di Kyoto, tapi belum pernah ada muncul orang yang menghabiskan 100 miliar sekaligus. Seperti Hendrik yang menghabiskan 100 miliar untuk menjadi member gold, itu adalah hasil simpanan sejak lama. Dan lagi, 100 miliar yang dihabiskan ini, bukan pengeluaran Hendrik seorang, sebagian besarnya, merupakan pengeluaran sebagian orang kelas atas waktu Hendrik bekerja sama dengan perusahaan Yungho, semua uang itu dikeluarkan oleh perusahaan Yungho, bukan uang pribadinya Hendrik. Tapi sekarang, Novan Ye malah langsung melempar sebuah kartu ke Anton, menyuruh Anton untuk menjadikannya member. Kelakuannya ini sangat sombong. Tapi berdasarkan peraturan HGGRT Bar, memang bisa daftar member, jadi, walaupun Anton tidak merasa Novan Ye bisa langsung menggesek sampai jadi member gold, dia tetap memanggil staff untuk mengambil mesin pos untuk mendaftarkan Novan Ye. Dia sudah memikirkannya, kalau nanti Novan Ye tidak mampu mendaftar sampai member gold, dia pasti akan membuat Novan Ye merasakan apa yang disebut hidup segan mati tak mau. Orang di sekeliling juga merendahkan Novan Ye, merasa Novan Ye sedang sok kaya. Pemuda ini, benar-benar tidak tahu batasan, apa maksudnya 100 miliar, apakah dalam hatinya tidak paham sedikitpun. Walaupun pemimpin dari keluarga top di Kyoto, juga tidak mungkin demi kemarahan sesaat, langsung menghabiskan 100 miliar untuk menjadi member gold HGGRT bar kan. Member gold apanya? Tadi jelas-jelas dia bilang tingkat member yang tertinggi. Haha, ini ngelawak ya. Yang aku tahu, tingkat member yang paling tinggi adalah member emperor, bahkan beda tiga tingkatan dengan member gold, paling tidak harus menghabiskan 2 triliun di HGGRT kan. Sepertinya, HGGRT bar yang sekarang belum pernah punya member emperor kan. Orang di sekitar semuanya sedang berkomentar. Orang-orang ini sama dengan Anton, sudah tidak peduli lagi siapa yang benar siapa yang salah lagi mengenai masalah hari ini, semuanya sedang menyindir Novan Yee, ingin mencemoh Novan Yee. Namun, Novan Yee bersikap tak peduli, sangat tenang, tidak mempedulikan mereka yang mengejeknya. Kadita Maju, menarik sudut pakaian Novan Yee, bicara dengan suara kecil, Novan Yee, Cukuplah, jangan kelewatan pura-puranya. Seperti sebuah peribahasa, orang bijaksana tidak akan mempertaruhkan sebuah ketidakmungkinan, kita cari kesempatan untuk kabur saja. Lebih baik membuang martabat daripada dihajar. Eh, Novan Yee melihat Kadita, bicara dengan tersenyum, tenang saja, ada aku, tidak akan membuatmu rugi kok. Melihat Novan Yee dan Kadita bisik-bisik, Eliza langsung maju, bicara dengan dingin, Kadita, hari ini, kamu pasti tidak akan bisa kabur, nanti, aku akan memberimu pelajaran keras, membuatmu berlutut di hadapanku memohon padaku. Dan juga kau, sampah, berani-beraninya menamparku. Walaupun Daegang adalah ayah mertuamu, hari ini juga tidak bisa menolongmu. Hehehe. Novan Yee tertawa lalu bicara ke Eliza, perempuan ini, pemikirannya sempit sekali, hari ini biarku beritahu kau, apa yang disebut pemain yang melakukan pembelian dalam game. Haha, apanya yang pemain melakukan pembelian dalam game, aku lihat bagaimana kamu akan membereskannya nanti. Eliza tertawa dengan wajah yang menghina. Dia tidak percaya kalau Novan Yee begitu kaya. Harus diketahui, Novan Yee itu hanya seorang sekuriti di Yanjing University, gaji perbulannya paling hanya berapa sih. Walaupun dikatakan Novan Yee adalah menantu Daegang, tapi sejak awal sudah ada omongan, bilang bahwa rantai emas perusahaannya Dalina Chu sudah putus, sudah hampir bangkrut. Jadi, Eliza tidak percaya, di bawah keadaan seperti ini, Novan Yee betulan bisa mengeluarkan 100 miliar di HGGRT bar. Tapi saat Novan Yee bicara dengan Eliza sebentar, staf HGGRT yang dipanggil Anton sudah mulai menggunakan mesin pos untuk menarik uangnya. Karena tidak bisa langsung menyelesaikan nominal 100 miliar yang sangat besar ini dalam sekali gesek, sehingga staf itu hanya bisa membaginya menjadi beberapa kali. namun mesin pos milik HGGRT dibuat khusus oleh bank, limit terbanyak dari kali transaksi mencapai 600 juta, limit perharinya mencapai 10 miliar, masih harus menggunakan sampai 10 buah mesin pos, setiap satu mesinnya harus digesek 10 kali. Melihat mesin pos yang digesek satu per satu, orang yang tadi awalnya tidak percaya Novan Yee kaya, raut wajahnya berubah. Anton pun, matanya sampai melotot. Apalagi saat setelah tujuh buah mesin pos digesek, Anton menatap Novan Yee dengan ekspresi tidak menduga, sikapnya langsung berubah drastis. Dia adalah orang yang sangat licin dan licik, kalau tidak mustahil bisa menjadi manajer HGGRT bar di usianya yang muda. Dari yang dia lihat, Novan Yee bisa sekaligus menggesek sampai 70 miliar, sudah menjelaskan, kekuatan ekonomi jauh Novan Yee jauh lebih kuat daripada Hendrik, kalau dibicarakan dari identitas, posisi sosial Novan Yee di Kyoto jauh lebih tinggi dibandingkan Hendrik. Di saat ini dia sudah tidak bisa tidak percaya kalau Novan Yee bisa langsung menjadi member gol sekaligus. Orang di sekitar melihat kejadian ini juga sama terkejutnya. Walaupun Hendrik sendiri, raut wajahnya juga berubah. Hanya Eliza, walaupun dia terkejut melihat Novan Yee menggesek sampai 7 mesin pos, tapi hatinya berpikir, selisih antara 70 miliar dengan 100 miliar masih jauh, belum sampai saat terakhir, dia tidak boleh ketakutan. Bagaimanapun, dia merasa, walaupun Novan Yee bisa langsung mengeluarkan 100 miliar memangnya kenapa? Juga sama saja dengan Hendrik, sama-sama member Gold HGGRT bar, Anton paling banyak juga menjadi pendamai, tidak mungkin berbalik membantu Novan Yee untuk menghadapi dia dan Hendrik kan. Manager, sudah mencapai 100 miliar. Saat Eliza sedang melamun, staff HGGRT sudah menggesek sampai 100 miliar, dan bertanya ke Anton. Anton menyusutkan lehernya, di saat ini dia merasa canggung dan kehabisan kata-kata, memasang wajah tebal-tebal, bicara ke Novan Yee, pelanggan yang terhormat, tadi saya yang tidak tahu diri, telah menyinggung Anda, semoga Anda sebagai orang bijaksana tidak perhitungan dengan saya. Peribahasa yang bagus, lebih baik membuat teman daripada musuh, masalah hari ini cukup sampai di sini saja. Biar aku yang menraktir, semua bil Anda ditanggung oleh bar, bagaimana? Hehe, Novan Yee tertawa, berkata, lanjut gesek. Ah, Anton terkejut, tidak langsung mengerti maksud Novan Yee. Bukannya tadi sudah kukatakan, mau langsung gesek sampai tingkat member bar kalian yang tertinggi. Novan Yee bicara dengan datar. Eh, tamu, yang terhormat, tingkat member kami yang paling tinggi adalah tingkat emperor, sampai sekarang bar kami belum punya member emperor satu pun, karena paling tidak harus mengeluarkan 2 triliun untuk menjadi member emperor, aku. Anton berpikir sejenak, baru bicara. Tidak perlu beritahu aku berapa harganya, kamu cukup gesek saja. Novan Yee bicara memotong ucapan Anton. Bab 210 lempar keluar. Anton sangat kehabisan kata-kata. Dia sangat ingin bilang, bisa tidak jangan belaga gitu. Walaupun dia melihat langsung Novan Yee langsung menggesek sampai 100 miliar, tapi dia merasa ucapan Novan Yee barusan tetap terlalu sombong. Perbedaan 100 miliar dengan 2 triliun masih sangat jauh. Hanya karena berselisih, sekali mengeluarkan uang 2 triliun, walaupun kepala keluarga-keluarga konglomerat Kyoto pun tidak akan melakukan hal seperti ini kan. Bagi lingkar orang kalangan atas 2 triliun mungkin tidak terlalu banyak, hanya 10 buah target kecil saja. Tapi walaupun begitu, orang kalangan atas pun tidak akan menghabiskan 2 triliun karena kemarahan sesaat. Ini sudah lebih dari kategori boros. Baiklah. Walaupun hati Anton tidak percaya kalau Novan Yee betulan bisa langsung menggesek sampai 2 triliun, tapi dia tetap mengikuti perintah Novan Yee. Novan Yee sekarang adalah member gold dari HGGRT Bar, dia harus menghormatinya. Karena angka 2 triliun terlalu besar, jadi, Anton memanggil sekelompok staff HGGRT Bar untuk membawa semua mesin pos milik Bar, dan dia juga menelpon bank yang bekerjasama dengan HGGRT Bar, meminta mereka untuk menaiki limit sekali penggesekan dan limit mesin pos milik HGGRT Bar. Bank yang bekerjasama dengan HGGRT Bar langsung mengubah sistem mesin pos HGGRT Bar dari jarak jauh, menaikkan limitnya menjadi 20 miliar, dan pertransaksinya dinaikkan menjadi 6 miliar lebih. Walaupun sudah demikian, tetap saja perlu mengsesek selama 10 menit baru bisa mencapai 2 triliun. Melihat pengeluaran Novan Ye sudah menyentuh 2 triliun, Anton tertegun, tubuhnya gemetar sendiri, merasa kaget, dan juga bersemangat. Selamat, tamu yang terhormat, telah menjadi member emperor kami yang pertama, mulai hari ini, Anda di bar kami, bisa mendapatkan pelayanan terbaik, memiliki semua hak istimewa, dan pengeluaran Anda di bar kami lain kali, kalau jumlahnya lebih rendah dari 600 juta, semuanya gratis. Anton tersadar, langsung bicara ke Novan Ye, juga mengembalikan kartu bank berwarna hitam itu dengan sangat sopan ke Novan Ye. Novan Ye menerima kartu banknya, bicara dengan nada datar ke Anton, sekarang, aku punya hak untuk meminta kalian mengeluarkan mereka dari Barkan. Tentu saja, Anton terdiam sesaat, lalu bicara. Nada bicaranya baru turun, dia memutar badan menunjuk Hendrik dan Eliza, berkata ke beberapa sekuriti HGGRT bar, kalian ngapain masih diam? Masih tidak cepat bergerak, keluarkan mereka. Eliza panik, wajahnya memucat. Dia sama sekali tidak mengira, Novan Ye begitu banyak uang, menghabiskan 2 triliun dalam sekali tarikan napas, matanya pun tidak berkedip. Dan, poin yang paling penting adalah, tujuan Novan Ye menghabiskan 2 triliun, hanya karena kemarahan sesaat. Ini terlalu tidak menghargai uang kan? Apa mungkin Novan Ye adalah orang kaya asli, yang melihat uang seperti tanah? Tapi kenapa orang yang seperti ini menjadi sekuriti Yanjing University? Bagaimanapun, bukannya kabarnya perusahaan Dalina Chu muncul masalah, sedang butuh uang. Novan Ye dan Dalina Chu kan suami istri, dia begitu kaya, kenapa tidak membantu Dalina Chu? Muncul berbagai pertanyaan dalam hati Eliza, dia tidak bisa menggambarkan terlalu banyak hal rumit, satu-satunya yang bisa dia pastikan adalah Novan Ye tidak bisa diremehkan. Jadi, dia langsung menggandeng tangan Hendrik, seperti berpegang kepada sebuah jerami penolong, langsung berkata, sayang, bagaimana? Sekarang harus bagaimana? Kamu juga cepat keluarkan 2 triliun untuk menjadi member Emperor dong. Sampai saat ini, Hendrik baru tersadar dari kaget melihat Novan Ye menghabiskan 2 triliun sekaligus. Dia sangat marah, otaknya panas, benaran bersiap mengeluarkan kartu bank untuk digesek Anton. Tapi karena dia adalah orang yang pernah melewati badai, di saat terakhir, bisa menahan hatinya, tidak berbuat seperti ini. Dia sanggup mengeluarkan 2 triliun, tapi menghabiskan 2 triliun untuk menjadi member Emperor di HGGRT Bar, sangat tidak sepadan. Dia rela menggunakan 2 triliun itu untuk membayar kekuatan bawah tanah, menyewa pembunuh untuk menghabisi Novan Ye, juga tidak akan benaran menyianyiakan 2 triliun untuk menjadi member. Hendrik menepuk-nepuk tangan Eliza, menenakan Eliza dengan sangat percaya diri, sayang, kamu tenang saja, ada aku, tidak ada orang yang bisa menyentuh rambutmu walau sehelai. Setelah menenangkan Eliza, Hendrik melihat ke arah Anton, memasang laga yang sombong, bicara dengan dingin, manajer Anton, aku adalah pimpinan perusahaan Yungho, lingkar pertemananku di Kyoto sangatlah luas, kamu yakin ingin menyinggungku. Seharusnya kamu tahu jelas, aku berada di urutan 109 di daftar orang yang kaya dan berkuasa di negara, memiliki kekayaan bersih 40 triliun, bagiku 2 triliun hanya sedikit. Kalau kamu membantuku hari ini, aku akan memberimu kesempatan bekerja untukku, gaji tahunannya paling sedikit 160 miliar. Hehe, mendengar ucapan Hendrik, Anton tertawa, berkata, 160 miliar. Direktur Hendrik, niat baikmu ku terima. Kalau Anda bisa menjadi member emperor bar kami, masalah hari ini aku bisa tidak membantu kedua pihak, kalau Anda tidak berpikiran untuk menjadi member emperor bar kami, aku hanya bisa bilang maaf saja. Identitas bos HGGRT bar sangat tidak biasa, jauh lebih baik bersama dengan bos HGGRT bar dibandingkan dengan Hendrik. Bagaimanapun, tadi Novan Yee langsung menggesek 2 triliun. Komisi yang didapat Anton di atas 400 miliar. Apa dia masih perlu memperdulikan pekerjaan yang gaji tahunannya 160 miliar. Hei Anton, aku itu menganggapmu makanya bicara begitu banyak padamu, kamu yang seorang manajer bar, juga berani bicara begitu denganku. Percaya atau tidak aku bisa membuatmu tidak bisa hidup di Kyoto. Kelakuan Anton membuat Hendrik sangat marah, langsung berteriak ke Anton di tempat. Membuatku tidak bisa hidup di Kyoto. Hah, Direktur Hendrik, omonganmu terlalu besar, tidak takut tergigit lidah kah? Aku orangnya siapa anda boleh periksa dulu, sampai waktunya baru putuskan, apakah anda sanggup untuk membuatku tidak bisa hidup di Kyoto. Anton bicara dengan senyum dingin, di belakangnya ada bos HGGRT bar, sama sekali tidak bisa diremehkan oleh Hendrik. Sehingga dia sama sekali tidak takut dengan ancaman Hendrik. Malas buang-buang waktu dengan Hendrik, Anton bicara ke beberapa security, cepat lempar keluar. Ingat, lempar ia. Baik, manager Anton. Beberapa security itu menjawab, langsung maju untuk mengepung Hendrik. Aku adalah pimpinan perusahaan Yungho, brengsek mana yang berani menyentuhku. Hendrik berteriak kencang, ingin menakuti security yang mengepungnya dengan identitasnya. Namun, para security itu sama seperti Anton, sama sekali tidak takut dengan ancaman Hendrik, dua diantara security-nya maju, langsung menahan Hendrik, mereka membiarkan makian dan perlawanan Hendrik, menggotong Hendrik ke pintu keluar bar, melemparnya seperti sedang membuang sampah.